oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Aura yang kuat naik ke langit dan rangan bernada tinggi dan rendah keluar terus-menerus melonjak dan mereka dengan jelas ditransmisikan di tanah suci danau Giyok Di tempat ini, Zhao Lingshan, Zizun, guru istana Guanghan, Jihom Chen, Wixi Qing dan wanita lainnya sedang memperbaiki rantai Ketika semua orang tenggelam dalam perbaikan rantai, tiba-tiba serangkaian suara ambigu terdengar di benak mereka yang membuat mereka terkejut Tuan, apakah Qin Chen menerobos alam yang mulia? Sungguh kekuatan yang kuat, seru Wixi Qing tampak bersemangat Tanpa menunggu Tuan Istana Guanghan berbicara, Murong Bing Yun tertawa kecil Wixi Qing ini masih tidak mengerti apa-apa Oke, kakak senior Wixi, jangan tanya lagi, Qin Chen sedang melakukan mantap-mantap Kata Murong Bing Yun Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya berada di ujung perbaikan rantai Di area luar Yaomi Mansion saat ini, sesosok yang kuat telah datang Siapa yang telah menghancurkan Yaomi Mansion? Kata sosok ini dengan pola berbentuk gunung yang menyala di tengah alisnya Mekar dengan nafas surga, itu adalah Master Daewo Sen San yang datang dengan cepat Dia mengguncang tubuhnya dan langsung pergi ke Guanghan Mansion Tuan, seseorang akan datang Jiu Ming Yao Jun berkata dengan suara berat Yah, jangan khawatir, Qin Chen dan lainnya yang sedang melakukan retret Mereka harusnya telah selesai Kucing hitam besar itu menyipitkan mata dan berkata Berbaring di depan Jiu Ming Demon Venerable Membalikkan badan dengan malas Di tanah suci danau Giok, Qin Chen dan yang lainnya telah mencapai akhir rantai perbaikan mereka Seluruh garis vena suci yang mulia telah disempurnakan oleh Qin Chen dan kelompoknya Dan telah menjadi kekuatan di tubuh mereka Terobosan ini sebenarnya tidak terlalu efektif untuk Zun setengah langkah seperti Qin Qiuzi Hanya saja mereka semakin mengkonsolidasikan basis kultivasi mereka Tetapi Zhao Ling Shan dan yang lainnya telah mengumpulkan cukup banyak kekuatan Zun di tubuh mereka Meskipun mereka mungkin tidak dapat menerobos dalam waktu singkat Mereka dapat membuat jalan masa depan mereka lebih mudah dan lebih kokoh Yu Kiansu dan Ji Ruyu membuka mata mereka dan mendengus Wajah mereka memerah Dan mereka menatap Qin Chen dengan malu-malu Setelah semua ini, rasa malu tak berujung muncul di kedua wajah mereka Qin Chen juga membuka matanya dan memandangi dua sosok yang indah itu Dengan tatapan penuh penghargaan Mereka benar-benar tubuh yang sempurna Api yang baru saja padam hendak bangkit kembali Kamu, tutup matamu Kulit Ji Ruyu memerah Dan akar telinganya merah Hei hei, aku sudah melakukan semuanya sebelumnya Apa yang kamu takutkan Kata Qin Chen sambil tersenyum Heff Kamu dan Kiansu telah menjadi pasangan Dan aku juga istrimu Jadi kamu tidak dapat hanya menyukai salah satunya Kata Ji Ruyu cemberut Qin Chen baru saja akan mengatakan sesuatu Tiba-tiba, wajahnya berubah dan dia melihat ke langit di luar tanah suci Yaoci Nafas yang mengerikan datang dengan cepat Orang kuat ada di sini Ayo bersiap menghadapi musuh Kata Qin Chen mendengus, mendesis, dan mengguncang sosoknya Bergegas keluar dari tanah suci Yaoci Saat ini di atas langit luas rumah Guang Han Sesosok muncul Begitu dia muncul Langit dan bumi meraung Dan langit melonjak Meletus dengan niat membunuh yang mengerikan untuk menekannya Serangkaian guntur yang mengejutkan menimpa orang ini Tetapi tidak dapat membunuhnya Sosok ini Menghadapi pengeboman langit Tidak takut Dan di antara gerak geriknya Ada dewa yang bermekaran Mengejutkan dunia Hah Bagaimana istana Guang Han ini bisa memiliki nafas yang begitu kuat Wajah Tuan dari Gunung Suci Dewa sedikit berubah Sosoknya berkedip Dan dia akan memasuki rumah Guang Han Tiba-tiba Di rumah Guang Han Cahaya ilahi yang mengerikan muncul Membentuk formasi yang mengerikan Formasi tingkat Sun Begitu mata orang ini tenggelam Dia melihat sesosok muncul dari rumah Guang Han di bawah Itu adalah Tuan Racun Aku Chaos Poison Soverein Aku tidak tahu senior dari mana Mengapa masuk tanpa izin ke rumah Guang Han ku Chaos Poison Soverein berkata dengan hormat Yang mulia racun kekacauan Nama ini sepertinya pernah terdengar sebelumnya Sepertinya yang mulia dari alam surga selatan Ngomong-ngomong Dalam pesan yang dikirim oleh Sen San Yang mulia guru yang menyerang keluarga Zuge sebelumnya bernama Chaos Poison Venerable Dengan orang-orang dari 10.000 ras Bagaimana Anda bisa muncul di sini? Kata yang mulia Daiwo Sen San mengerutkan matanya Dan tiba-tiba Matanya meledak karena kegembiraan Saya mendengar bahwa yang mulia racun ini terluka parah ketika dia menyerang tanah leluhur keluarga Zuge Dan kemudian diselamatkan oleh Qin Chen dari sekte 10.000 klan Mungkinkah Qin Chen juga ada di sini? Memikirkan hal ini Mata yang mulia Daiwo Sen San tiba-tiba dipenuhi kegembiraan yang tak ada habisnya Dia mengulurkan tangan besar dan segera meraih dan memotret rumah Guang Han di bawah Di antara langit dan bumi Sebuah gunung agung muncul Seperti gunung suci pada zaman dahulu Mengjulang dengan anggun Menutupi langit dan menutupi matahari Wajah Chaos Poison Venerable berubah drastis Meskipun dia mengandalkan formasi besar Guang Han Mansion Menghadapi seorang master di puncak Zun Dia masih terkejut Aura kacau mekar di tubuhnya Dan dia ingin menahan serangan dari yang mulia Daiwo Sen San Tetapi tangan besar lawan begitu kuat Sehingga dia tidak bisa dengan mudah menahannya Ototnya berderit Dan seluruh tubuhnya meraung Jika dia tidak memiliki kekuatan kekacauan Yang mulia biasa sudah lama ditangkap Yang mulia seharusnya dari gunung suci Daiwo bukan Kamu memiliki temperamen yang besar Dan bertindak langsung di rumah Guang Han saya Bukankah itu terlalu meremehkan para master dunia Pada saat ini Sebuah tawa terdengar Dan sosok mempesona muncul di kehampaan Itu adalah yang mulia Ji Utyao Dengan tawa di wajahnya Matanya sedikit melebar Cakarnya terpotong Dan aura tertinggi mengalir Langit dan bumi bergerak tiba-tiba Dan awan petir bergulung Dan malapetaka hendak melenyapkannya Yang mulia Daiwo Sen San terkejut Ini jelas merupakan seorang master puncak Sun Tentu saja Yang mulia gunung suci Daiwo tidak takut Dia berasal dari gunung suci Daiwo Dan memiliki identitas yang luar biasa Di atas alisnya Hantu mengerikan dari gunung api suci muncul Dan bayangan gunung yang mengerikan mekar Dan seluruh sosok itu berubah menjadi gunung suci Dan menuju ke arah Ji Utyao Ming Kedua aura bertabrakan Yang mulia Daiwo Sen San mundur dengan terhuyum-huyum Melihat pemandangan ini Qin Chen dan yang lainnya Yang baru saja bergegas keluar dari tanah suci Yao Chi semuanya terdiam dan bersemangat Pendatang baru Daiwo Sen San ini Sebenarnya kalah dari Ji Uming Yao Sun Ekspresi yang mulia Daiwo Sen San juga berubah drastis Dia menghela nafas lega dan berkata dengan tatapan tegas yang dingin Dewa ini adalah yang mulia Jue San dari Daiwo Sen San Siapa yang mulia? Kata yang mulia Jue San Yah, saya adalah dari klan kucing berekor 9 Ji Uming Yao Sun berkata dengan senyum ringan Saat ini, orang-orang Qin Chen terbang keluar dari tanah suci Yao Chi Yang mulia Jue San menatap Qin Chen Tiba-tiba mengenali Qin Chen dari gambar yang diberikan penguasa gunung kepadanya Dan dia langsung bersemangat Tempat ini adalah alam surgawi timur saya berada Siapa yang akan memberi anda hak untuk campur tangan dalam urusan ras manusia saya? Apakah ras iblismu ingin menjadi musuh ras manusiaku? Yang mulia Jue San berkata dengan dingin Apakah kamu layak mewakili umat manusia? Jue San, apakah kamu terlalu banyak menaruh emas di wajahmu? Ji Uming Yao Sun berkata dengan senyum ringan Wajah yang mulia Jue San membiru Matanya menyipit Dan dia berkata dengan dingin Ji Uming, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh gunung Daiwo? Kata Jue San Dimana pria berisik itu Apa dia buru-buru akan pergi? Bayangan hitam melintas Dan kucing hitam besar muncul di bahu Ji Uming Dan berkata dengan jijik Tuan, Ji Uming Yao Sun berkata dengan hormat Yang mulia Jue San terkejut Dia telah pernah mendengar tentang kekuatan tertentu dari dimen Ji Utiao Hanya saja kucing hitam di depannya Dia belum pernah mendengarnya Yang mulia Jue San menyipitkan matanya Meskipun dia tidak tahu asal usul kucing hitam besar itu Ada dua master di Istana Guang Han Yang membuatnya langsung merasa sangat sulit Jika dia menyerang Dia tidak akan sepenuhnya yakin Rumor mengatakan bahwa ras kucing ekor sembilan memiliki beberapa nyawa Yang sangat sulit untuk dihadapi Hanya saja Membiarkannya mundur seperti ini secara alami tidak hemat biaya Tepat ketika yang mulia Jue San menyipitkan matanya Memikirkan bagaimana menyelesaikannya Tiba-tiba wajahnya sedikit berubah dan kepalanya tiba-tiba mendongak Di atas alam surga timur di kejauhan Serangkaian aura mengerikan muncul Dan langit berguncang Dan serangkaian sosok menakutkan terus melintas di sepanjang lorong kosong Ini adalah sosok yang sangat kuat Masing-masing memancarkan aura yang mengerikan Yang masing-masing adalah penguasa yang mulia Itu adalah beberapa kekuatan teratas dari surga Kulit yang mulia Jue San juga berubah Dia menatap kinchen, menggelegar Sosoknya bergoyang, dan tangan kanannya terangkat Tiba-tiba, aturan di depannya memadat dan berubah menjadi gunung yang megah Dan jalan gunung yang suci berguncang Menutupi seluruh rumah guanghan Venerable Jue San ini benar-benar berani Di depan Jiuming dan kucing hitam-hitam Dia masih ingin melakukan sesuatu pada kinchen Dia tidak tahu harus berkata apa Apakah dia benar-benar kurang sabar Dia menembak Beberapa retakan cakar gelap muncul di kehampaan Memancarkan kilau yang mengerikan Dan dengan desir, itu membombardir gunung suci kuno yang megah Yang ditampilkan oleh yang mulia Jue San Tapi itu tidak efektif Yang mulia Jue San mencibir Di antara pegunungan hitam Seekor harimau ganas meraung Sebesar gunung Terkondensasi menjadi hantu Dan menyerang kinchen Dan langsung menembus serangan yang mulia Jiuming Jiuming berubah warna Dia tidak menyangka bahwa kekuatan magis yang mulia Jue San Akan memiliki efek seperti itu Senior Jiuming Jangan khawatir Kata kinchen dengan santai Pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangan kinchen Bersenandung Dan pelangi ilahi mekar di pedang karat Matanya menjadi dingin dan keras Dan suasana kendo yang menakutkan dari pavilion pedang tongtian Bergabung ke dalam tubuhnya Dan kemudian dia memenggal harimau itu Haha Anak ini benar-benar mencari kematiannya sendiri Kata venerable Jue San awalnya khawatir Chaos Poison venerable akan menghentikannya Jadi dia menatap Chaos Poison venerable Sekarang kinchen ingin melawan serangan kekuatan gaibnya sendiri Dia tiba-tiba sangat gembira Dengan kekuatan kinchen Bagaimana dia bisa menolaknya Namun Pada saat berikutnya Yang mulia Jue San berubah warna Dan kinchen menebaskan ki pedang Memotong langit Dan langsung merobek gambar hantu harimau itu Dan asapnya menghilang Bagaimana itu bisa terjadi Yang mulia Jue San menatap dengan mata terbelalak Dan menyaksikan adegan ini dengan tak percaya Kinchen di depannya jelas hanya setengah langkah Sun Benar saja Tidak heran Tuan Gunung begitu khawatir Gumam yang mulia Jue San merasakan kekaguman di dalam hatinya Dan segera menembak lagi Dia mengulurkan tangan besar Dan segera mengulurkan tangannya dan meraih kinchen Kali ini Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkap kinchen Hanya saja tangannya belum lepas Jiu Ming venerable sudah bersiap kali ini Cakar tajam yang bersinar dengan aura penghancur hitam keluar Dan melambai padanya dengan keras Hahaha rumah guanghan ini benar-benar hidup Pada saat ini Tauan nyaring terdengar Dan seorang pria tiba-tiba muncul di seberang kehampaan Dikelilingi oleh cahaya empat warna Yang mulia Tian Feng Kecepatanmu sebenarnya lebih cepat daripada dewa ini Mengapa? Apakah setelah bertahun-tahun retret Anda telah membuat terobosan Sebelum yang mulia Juesan dan yang lainnya dapat berbicara Tawa gemuruh lainnya terdengar Dan kehampaan tiba-tiba terkoyak Dan seorang lelaki tua yang penuh dengan aura spasial Dan menghantui cahaya terang keluar Begitu dia muncul Kehampaan di sekitarnya runtuh dan menyusut Membentuk domain unik di sekelilingnya Itu adalah yang mulia Dun Kong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!